Akibat minimnya jumlah peserta didik, SMP Negeri 10 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Cabung Timur akan dilakukan penggabungan dengan sekolah lain. Mengacu pada 8 standar pendidikan nasional, salah satu diantaranya yakni standar pengelolaan, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan merencanakan hingga mengevaluasi pendidikan secara efektif dan efisien. Selain itu, mengacu pada surat edaran Permendikbud jika 3 tahun berturut-turut suatu sekolah mengalami penurunan jumlah siswa atau kurang dari 60 orang, maka akan ada pertimbangan pada tahun 2020 mendatang untuk tidak diberikan dana bos. Mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Cabung Timur, Junaidi Rahmat, menuturkan akan melakukan evaluasi terhadap SMP Negeri 10 Kecamatan Nipah Panjang yang memiliki sedikit jumlah siswa. Junaidi menegaskan, SMP Negeri 10 Nipah Panjang berkemungkinan besar akan dilakukan penggabungan dengan sekolah lain, disesuaikan dengan zonasi. Nah, ada surat edaran dari Permendikbud juga bahwa dia menyatakan apabila 3 tahun berturut-turut ternyata sekolah itu mengalami penurunan jumlah siswa, itu kurang dari 60, itu ada pertimbangan untuk 2020 tidak diberikan lagi dana pos, itu sebagai bahan pertimbangan juga. Nah, itu semua kita evaluasi. Bisa saja, karena kewenangan pemerintah daerah berdasarkan efisiensi efektivitas tadi kan, bisa saja kita lakukan regrouping sekolah, sesuai dengan zonasi sekolah masing-masing, karena mengingat jumlah guru, sarana-prasarana, ya kan? Nah, ketika itu standar-standar itu kita lihat, ternyata memungkinkan, ya kita lakukan, itu kebijakan daerah. Diketahui sebelumnya SMP Negeri 10 Kejamatan Nipah Panjang merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekolah yang berdiri sejak tahun 1986 lalu tersebut, diketahui telah banyak mencetak lulusan berprestasi. Namun sayang sejak tahun 2007 hingga kini, SMP Negeri 10 Nipah Panjang belum tersentuh bantuan dari pemerintah, baik dari sisi pembangunan, rehab hingga pemeliharaan bangunan gedung sekolah. Tercatat pada tahun 2000 hingga 2005 lalu, SMP Negeri 10 Nipah Panjang memiliki jumlah peserta didik mencapai 600 orang. Namun kini sekolah yang terancam ditutup ini hanya memiliki 52 orang peserta didik, dengan jumlah tenaga pengajar 13 orang yang telah termasuk kepala sekolah. Tampak kondisi bangunan SMP Negeri 10 Nipah Panjang kini usang dan sangat memprihatinkan.